Intro Kapolda D.I.E. Irjenpol Suwondo Naenggolan mengikuti video konferensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui sarana Zoom Meeting dalam rangka pengamanan malam tahun baru 2024 pada Minggu 31 Desember 2023 Digelar di Monumen Kserangan Umum 1 Maret Yogyakarta video konferensi tersebut turut dihadiri Wakapolda D.I.E. Brigjenpol Adivivit Agusti Adi Bahtiar beserta Pejabat Utama Polda D.I.E. dan Unsur Forkopimda D.I.E. Dalam video konferensi tersebut Kapolri menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam pengamanan malam tahun baru 2024 Kapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk bekerja sama dengan instansi terkait guna menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif dalam perayaan pergantian tahun selesai melaksanakan video konferensi Kapolri D.I.E. bersama Forkopimda berjalan menyusuri jalan Malioboro sampai tubuh pal putih guna memastikan keamanan kenyamanan para pengunjung yang merayakan liburan malam tahun baru Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 31 Desember 2023 Selama 1x24 jam telah terjadi 2 kejadian yakni 1 kasus pencurian dan 1 kasus curat Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Mari sukseskan gelaran pemilu 2024 Pemilu aman dan damai untuk Indonesia maju Saya Birtu Vilania Terima kasih dan salam tribrata